Para pedagang daging sapi di kota Bandung menolak rencana pemerintah untuk mengimpor jeruan sapi. Para pedagang menilai rencana tersebut adalah keputusan yang sia-sia dan akan merugikan segala pihak. Selain itu, kualitas dari jeruan sapi lokal dinilai lebih baik ketimbang import dari luar negeri. Minat pembeli saat ini pun sangat turun untuk mengkonsumsi jeruan sapi dan lebih memilih daging segar sehingga pedagang sulit menjual jeruan sapi. Akibat kurangnya minat masyarakat, ada kemungkinan penumpukan jeruan di pasaran dan harga akan terjun bebas. Jangan laku, apalagi diimpor. Kalau pasar sini ya kurang jalan lah. Perlu nggak Pak kalau ada impor jeruan sendiri? Kalau di sini memang nggak, lokal juga susah. Ada di sini memang nggak laku jeruan-jeruan sekarang. Nggak laku ya? Nggak laku. Jadi percuma kalau ada... Udah pada nggak mau jeruan-jeruan? Udah nggak mau ya? Masyarakat sini nggak pada... Udah pada pereh kan jeruan. Anggot yang punya-punya kita. Di Indonesia jeruan sapi masih digemari untuk dikonsumsi masyarakat. Padahal di luar negeri jeruan sapi dibuang karena mengandung banyak bakteri. Mohamad Olga, Kota Bandung, melaporkan untuk CTV Network. Terima kasih. Terima kasih.